Rabu 27 November 2019, Dinas PUPR Kabupaten Tanjap Timur membuka pelatihan tukang terampil dan sertifikasi tenaga kerja terampil, program pengawasan jasa konstruksi Dinas PUPR. Kegiatan yang digelar selama dua hari ini selain diisi dengan materi, juga diisi praktek lapangan seperti pemasangan batu bata dan kegiatan lain. Indro, Kabit Jasa Konstruksi, mengatakan kegiatan ini diikuti 25 peserta dari 11 kecamatan. Acara ini sangat penting bagi para pekerja jasa konstruksi karena pada tahun mendatang pekerja konstruksi harus memiliki sertifikat. Tanpa sertifikat, tukang akan sulit mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Rizdian Syah mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi para tukang dan juga merupakan implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Sertifikasi ini sangat dibutuhkan karena dengan memegang sertifikasi, para tukang bisa mendapatkan jaminan dalam melakukan pekerjaan seperti jaminan sosial dan kesehatan. Nomor 2 Tahun 2017, yang memang harus berlaku di tahun 2019 ini kan gak lakukan Undang-Undang No. 2 Tahun setelah Undang-Undang No. 2 Tahun ini efeknya kita berlaku. Pada hari ini kita melakukan perlatihan tukang terakhir dan sekaligus fungsi sertifikasi tukang terakhir. Karena di dalam dunia konstruksi ini, sertifikasi itu sangat diperlukan. Karena sertifikasi itu memberi kenyamanan juga bagi para tukang dan juga jaminan sosialnya. Bagi seremata ataupun...